Intro Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wahyuddin M.Y. Pada video ini saya akan menyampaikan apa itu Tensis dan mengapa begitu penting untuk kita pelajari. Ini merupakan bagian pendahuluan, bagian pertama dari 4 bagian dari pembelajaran Tensis kita. Nah, Tensis adalah tata bahasa yang mengatur penggunaan kata kerja dalam kalimat yang dikaitkan dengan waktu terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Waktu di sini bisa kita pahami dengan mudah, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Supaya lebih paham konteks Tensis ini, mari kita bandingkan dengan penggunaan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, bentuk kata kerjanya tidak menunjukkan waktu. Artinya, apakah itu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, bentuk kata kerjanya selalu sama. Mari kita ambil contoh. Kata kerja belajar dalam bahasa Indonesia tidak akan berubah meskipun kata ini digunakan dalam kalimat yang menunjukkan waktu lalu, sekarang, dan akan datang selalu sama. Misalnya, kemarin saya belajar bahasa Inggris. Sekarang, saya belajar bahasa Inggris. Besok, saya belajar bahasa Inggris. Perhatikan, semuanya menggunakan kata belajar. Baik penulisan maupun pengucapannya tidak ada yang berubah dari ketiga waktu di atas. Tapi dalam bahasa Inggris, bentuk kata kerjanya akan berubah sesuai dengan perubahan waktu kejadian. Mari kita ambil contoh yang sama, yaitu menggunakan kata belajar. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan study. Perhatikan, ketiga bentuk kata kerja dalam konteks waktu tadi itu berubah. Pada masa lalu, kalimatnya menggunakan studied. Pada masa sekarang, kalimatnya menggunakan studying. Dan pada masa yang akan datang, menggunakan study. Jadi, jelas perbedaannya. Nah, sejauh ini saya yakin kita sudah paham akan konteks tensis. Simpelnya, dengan tensis, kita bicara bahasa Inggris harus menyesuaikan konteks waktu kita bicara. Apakah sekarang, dulu, atau yang akan datang? Perlu digarisbawahi bahwa waktu lampau atau masa lalu tidak harus lama ke belakang. Bisa jadi hanya beberapa detik saja. Demikian juga masa yang akan datang. Bukan berarti beberapa tahun yang akan datang saja. Bisa jadi hanya beberapa detik yang akan datang masuk dalam kategori ini. Nah, setelah kita sudah paham akan konteks tensis ini, pertanyaannya adalah apakah tensis ini memang sangat penting? Ada yang bilang, kalau kita belajar speaking, tidak perlu pakai tensis. Yang penting, ngomong. Untuk pertanyaan ini, menurut saya, tensis bahkan grammar secara umum sangat penting. Khususnya kita yang beraktivitas di dunia akademik. Misalnya siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan profesi lainnya. Nah, jika teman-teman punya niat untuk lanjut kuliah S2 atau S3, maka pasti akan ketemu dengan yang namanya Tufel atau IELTS. Tufel dan IELTS ini adalah tes untuk menilai kemampuan bahasa Inggris seseorang. Dan saya jamin, jika tidak paham grammar, maka tidak akan bisa mencapai nilai yang tinggi dalam tes tersebut. Kalau tidak bisa mencapai nilai tinggi, berarti tidak bisa lolos beasiswa dan diterima oleh kampus. Nah, belum lagi kalau misalnya kuliahnya di luar negeri, kerjakan tugas dari dosen dengan tidak paham grammar bisa-bisa dapat nilai rendah. Kalau ada yang berpikir, saya tidak akan lanjut kuliah. Saya cuma mau kerja. Sama saja, jika pekerjaannya berhubungan dengan bahasa Inggris, maka penguasaan tentang grammar itu sangat penting. Khusus siatensis tetap diperlukan. Nah, terus bagaimana dengan speaking? Katanya tidak usah pakai grammar. Saya sepakat jika tidak perlu terpaku pada grammar jika speaking. Apalagi kalau kita baru belajar. Bisa-bisa tidak berani ngomong kalau dihantui oleh aturan grammar. Oke, itu saya sepakat. Tapi, kalau kita menganggap speaking tidak perlu memakai grammar atau tesis, maka menurut saya pendapat itu agak keliru. Khususnya bagi kita yang bergerak di dunia akademik. Bayangkan, kita presentasi dalam sebuah seminar, tapi tidak pakai grammar. Bisa kacau pemahaman audiens. Dosen-dosen yang saya temukan ketika mengajar di Adelaide University, juga semuanya speaking-nya menggunakan aturan grammar. Bahkan, kalau kita nonton film atau talk show, mereka tetap pakai grammar. Coba saja perhatikan. Nah, apa yang saya katakan ini supaya teman-teman tidak mengecilkan usaha dalam belajar grammar. Khususnya jika ingin ambil tufel, IELTS, biasiswa, atau kuliah di luar negeri. Jadi, kalau mau pilih jalur akademik tadi, maka teman-teman harus belajar grammar. Nah, itulah tadi pengantar dari saya tentang tesis. Selanjutnya, kita akan belajar jenis-jenis tesis beserta dengan rumus-rumusnya. Dan itu kita akan belajar pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.